dari pihak Verdi Sambung melalui kuasa hukumnya bahwa perintahnya menghajar, bukan membunuh begitu, kurang lebih seperti itu. Kalau Bang Mansur sendiri menilai seperti apa? Baik, selamat pagi Ibu Indra, terima kasih. Anggapan kami dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir JY melihat adanya statement atau mendengar statement dari Pak FS yang dari awal selalu berubah-rubah dan seperti tidak ada konsisten. Setelah sekarang sudah P21, tahap 2, kemudian sudah ada pelimpahan ke pengadilan, tiba-tiba memberikan statement mengejutkan dan kontroversial. Kontroversialnya kenapa? Karena ada juga aktivis korupsi awalnya dan juga mantan KKPK yang menjadi kuasa hukumnya. Tiba-tiba yang sangat idealis terhadap pemberantasan korupsi, kalau boleh saya sampaikan. Tiba-tiba beliau menyampaikan bahwa hanya perintah menghajar siapa yang harus kami percaya dan apa yang harus saya percaya dengan perkataan dari sang jenderal atau sang mantan jenderal ini. Karena dari awal pun beliau, apapun yang disampaikan, seolah-olah bukan seperti pria yang gentleman. Sampai akhirnya semua terseret, istrinya terseret, tiba-tiba baru akhir-akhir beliau meminta maaf, katanya istri saya tidak bersalah. Sekarang ada lagi katanya bahwa saya hanya memerintahkan menghajar. Seperti ingin menjebloskan seorang anak muda yang dari awal memang kita ketahui seolah-olah seperti dikambing hitamkan ataupun dikorbankan. Apakah ini strategi untuk membuat blunder dan ingin menjerumuskan berada E? Kami juga tidak tahu apapun bisa terjadi dalam proses persidangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.